Hai Mams! Balik lagi di Mamslog bersama saya Adin Dan saya Widya Witt, kamu anakmu kan ada yang bayi nih Iya Itu dipijit-pijit gak sih? Aku pijit sendiri maksudnya Iya pijit-pijit sendiri Tentu tidak Tapi dipijitin? Karena aku takut, iya aku pijitin Kenapa takut? Karena yang pertama aku tuh kayak Bahkan sampai sekarang anakku gak aku mandiin sendiri loh Semua ibuku Oh keren aku dia udah mandi sendiri Abis ini kamu suruh ngekos Tidak, dia perngos dari bayi Sampai satu bulan tidak mandi karena aku takut Kamu ngerasa gak sih Witt, anak bayi itu Satu bulan pertama baunya kayak bau rahim Iya bener Sama kulitnya tuh kayak kulit beda gak sih? Maksudnya kulitnya tuh masih Ada ini ya Lapisan apa gitu ya Lapisannya kayak lapisan putih itu loh Waktu mereka lahir Pokoknya gitu dah beda kulitnya Jadi kamu takut gara-gara itu juga? Karena yang pertama aku tuh parnoan ya Parnoan maksudnya dalam arti Ketika aku gendong anak Takut keseleo Kadang kayak anak kita kan pas nangis Mereka kan suka kepalanya digini-giniin Aku tuh udah kayak syok banget gitu loh Aku kayak mudah Aduh, 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 jangan Jangan kepalanya, jangan Bahkan ketika menyusui Tangan anak kan biasanya kayak Ditaruh bawah ketek nih Aku tuh kayak yang harus pelan-pelan Sedangkan aku melihat ibu-ibu di luar sana Cepet gitu loh, ngerti gak sih? Maksudku Tega gitu Kayak yang seset seset Jadi kamu insecure ya Cepatnya gak apa-apa kayaknya sih Kayaknya Takutnya ketika mereka diginiin Kletek gitu loh Aduh, kletek lah i Aduh, kok keber-keber Aduh, ketein bahuni ucel Saiko Aku tuh takut banget Jadi anak pertama anak kedua Lalu semuanya aku gitu Jadi gak pernah aku mandiin sendiri Gak pernah aku pijitin sendiri Karena aku merasa insecure dengan diriku sendiri Gitu gak? Jadi kayak yang Aku tuh belum bisa kayak gitu Aku baru berani setelah Mungkin dua bulan, tiga bulan Yang mereka ibaratnya Dan mulai rada jadi orang gitu ya Iya Kan ada perubahan nih Anak bayi itu kan keliatan banget kan Yang mereka masih kayak rentan Masih merah Masih ringgi Masih kecil Kayak tulang sama kulit tuh Masih belum nempel Gitu Pokoknya gitu deh Kalau kamu gimana? Kalau aku Aku lebih memilih untuk pijat sendiri Daripada dipijatin di Apa sih? Kayak tempat-tempat baby spa Oh iya Gitu sih Jadi kita Habis ini kita akan membahas Soal baby spa Pijat dan berenang Yeay Pro kontra Aku soalnya Aku tim yang Gak Gak rutin Gak Apa sih? Gak terlalu mementingkan itu Mungkin salah ya Cuma aku kayak Pertama kali Rumi dipijatin Di tempat baby spa itu Anaknya nangis Itu kayak nangis yang Huh Nangis shock Iya Bener Dan itu pertama kali kamu Mendengar anakmu nangis seperti itu Nangis yang kayak gitu Iya kan? Dipegang orang lain Dipegang-pegang doang Gak dinenainin Lu ngapain gue sih? Kayaknya Udah gitu dipijat-pijat Apa segala macem Waktu itu yang pertama tuh Pijat bayi emang yang datang ke rumah Habis itu pernah juga yang ke tempat baby spa Jadi sama aja meskipun metode pijatnya beda Nangis semua ya? Semua itu nangis Jadi aku dengan itu tuh gak tegak Bahkan ya Anakku tuh Anakku ditindik Anakku divaksin Itu Aku gak pernah mau megang Karena gila lu Gua susah-susah ngelahirin Lu sakitin gitu kan Kesel Tapi kalau aku lebih percaya kepada yang expert ya Karena aku ngerasa Atau karena aku adalah Aku kan orang gerudu-gerudu ya Maksudnya kayak Sobat-sampar ya Sobat Melaku Siti dan para po Sobat ruwet Pokoknya intinya aku tuh Tidak pernah merasa percaya diri Ketika megang anak gitu loh Jadi Solusinya adalah Aku lari ke baby spa Dan aku memang nyobain Semua baby spa yang ada di Solo Dan cuma ada satu tempat yang Anakku tuh bener-bener cocok Dia gak nangis Oh iya Ada ya Karena memang dari awal Ketika ngerasain pijit gitu Pasti semua bayi nangis Gak mungkin yang Begitu awal dipijit langsung Wah enak sekali Senyum-senyum Gak mungkin Semua bayi pasti merasakan Masa-masa mereka bakal teriak-teriak Yang histernis Iya bener-bener Bahkan Udah selesai pijit terus Biasanya kan anak kecil Kalo dimasukin yang tempat renangnya tuh happy ya Anakku tuh Gak ini Gak mau Sama-sama Nangis semua Iya kan kayak Aku melihat video anak-anak teman-temanku Yang berenang-dendang Iya Nah Anak gue Gitu kayak gak aku gak ngerti Gaya Allah Tuhan Mereka teriak-teriak Sampai akhirnya masuk gak sih Si Gaya tuh dulu gitu pernah Sampai akhirnya masuk Sampai akhirnya masuk Jadi saking dia histeris Terus Dia gini-gini-gini Akhirnya masuk Ketelun Abis itu Gitu kan pakenya yang itu ya Yang band yang di leher itu Itu kan juga pro kontra tuh Iya bener-bener Ya kan aku sempet melihat artikel Soal si band ini juga Ada yang bilang itu gak safe juga Ketika blablabla Ada yang bilang ini safe-safe aja tuh Anakku belum pernah ada kejadian yang gini-gini gitu Gara-gara itu aku juga jadi Ah perlu gak ya aku ke tempat baby spa gitu kan Tapi ternyata buat beberapa orang itu perlu Karena Apa namanya Katanya ada yang bilang Setelah pulang dari baby spa itu Anaknya jadi lebih tenang Boboknya nyenyak Kalau kamu percaya gak itu? Percaya sih emang bener sih Abis dipijetin dia tuh bobotnya nyenyak Tapi bukan karena baby spanya Tapi karena dia capek nangis Kalau aku percaya sih mereka mungkin merasa nyaman Aku gak ngerti sih Memang semuanya kan Balik lagi ke Ibunya ya Ibunya Kalau momenya merasa itu Bagus untuk anaknya Pasti anak juga akan lebih tenang kok Betul betul Tapi ketika kita merasakan Kita udah gelisah dulu Dari awal mereka dipijet Itu kan memang faktornya sama dari ibu nih Ketika ibunya pertama anaknya dipegang Eh 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 Jangan kayak gitu Anaknya pasti jangan Gitu ke dulu Kecuala kalau pertama dia dipegang Iya silahkan ibu Kayak gitu Anaknya pasti Hmm baiklah Gak sih Gak sih Gak sih Tapi anakku nangis sih semuanya Nangis kan pasti Itu sih aku gak tega aja mendengar anak nangis Jadi kayak gak percaya sama Apa namanya Orang yang mijetin juga Mungkin aku salah bawa ke baby spa juga Apa gimana aku juga gak tau Jadi kayak sejak itu Aku memutuskan untuk Dipijet sendiri aja Emang mamaku juga dari awal tuh udah wanti-wanti Dari jaman anakku baru lahir tuh juga kayak udah wanti-wanti Anaknya dipijet Pijet ringan aja Beli apa sih kayak yang sepaket Ada kado apa dibeli gitu ya Dulu sepaket terus ada guide manual Kayak manual buku untuk memasa seanak secara mandiri Apa aja yang harus dilakukan Tekanannya juga seberapa Kan gak bayang dipijet Kayak kita di Gitu kan Tikeroi Gak gitu kan Tapi kamu sebagai manusia ya Sebagai ibu-ibu tuh kamu suka dipijet gak sih? Suka tapi aku tuh gak suka pijetan yang keras Jadi momennya nih level sakit orang tuh ada 0-5 ya Aku tuh di level 1 Aku gak bisa yang sampai level 5 Pijet enak kan pengennya Bukan yang pijet yang kesel kan Sampai kayak dipukul-pukul gitu loh ngerti gak? Jadi kalo ibuku, ibuku tuh tahan banget dengan kesakitan ketika dipijet Tapi kata ibuku itu tuh habis dipijet itu badannya rasanya enak Sedangkan aku gak kayak dibunuh Sama Sakit banget sama bisnis Kayak memer ya? Iya kayak memer Iya itu dia Terus kayak badannya tuh habis dicubit keras banget Terus rasanya gitu deh pokoknya gak enak banget Sama-sama Aku pijet tuh suka Tapi kayak pijet yang ini aja Terus aku kan juga lumayan gelian ya weh Kayak dipegang beberapa bagian paha Betis tuh aku kayak Kita sama Iya kan? Jangan-jangan kamu cocok sama tukang pijetku nih Kamu harus cobain dia dis Iya boleh-boleh Aku juga udah lama banget kayak pijet terakhir Karena kayaknya pas anniversary ku tahun ini Hahaha banget ya? Februari Oh my god sekarang itu Desember Karena udah chaos banget kan Iya iya Kerjaan anak gitu Jadi aku memposisikan itu ya Maksudnya aku membayangkan aku dipegang orang lain Terus hasilnya nanti Jangan-jangan dia juga merasa memer Meskipun tekanannya beda kan Iya Mungkin Karena emang setiap bagian tubuhnya kan disentuh dan distimulasi kan weh Aku gak tau deh kayak Ini aja Takut Takut tekanannya terlalu keras gitu Malah aku justru enggak loh Aku melihat mereka tuh yang mijet gitu tuh Wah ini tukang bijetnya sangat expert Harus aku bawa pulang ke rumah Untuk membijet anakku setiap hari Kayak gitu loh Bawaannya kalau aku kayak gitu Tapi emang anak-anakmu tuh Pertama kali dibawa ke baby spa tuh menurut apa? Kalau yang Yang ini si Zoe udah kok kemarin 1 bulan 1 bulan udah dibawa ya Jadi memang Tapi memang gak ya direnangin gitu Enggak di Maksudnya kan ada yang Renang itu kalau si anak udah mulai kuat kepalanya Kepalanya Betul Jadi Kalau yang buat renangnya tuh sekitar 4 bulanan ya 4-5 bulan tuh mereka udah bisa Untuk renang Kalau yang sekarang ini paling cuma dimasaj doang Itu masajnya juga masaj kecil Enggak yang masaj yang sampe Kayak Kalau Buat kayak badan kita gitu enggak Ya masih yang Seputar dada aja Senam-senam Sama aja dong berarti kayak masas-masas yang kita mandiri bisa kan Iya Sebenernya itu bisa dilakukan setiap ibu di rumah sebenernya Pakai Youtube pun juga ada Tapi karena balik lagi Aku tuh gak pernah percaya diri untuk memegang anak dengan benar gitu loh Merasa lebih percaya sama ekspertnya gitu ya Sama ekspertnya yang kelihatan Certified juga kan mereka punya Semacam punya sertifikat Gue bisa mijet bayi nih gitu kan Bahkan waktu dulu gaya sakit Waktu aku masih di Bali kan posisi Gak ada tuh kayak pijet disini Pijet-pijet yang baby spa yang kayak gitu Terus Aku home care ke rumah Wah waktu itu aku jauh deng jauh dari kota Aku tinggalnya di Kelungkung Daerah Kelungkung tuh Bali yang jauh banget Itu memang gak ada baby spa gitu Akhirnya Listrik udah ada tapi ya? Listrik ada, pake opor Marani konconnya gak gua opor Sinyal-sinyal Gini, HPnya cingin-nya Pen eneng sinyal ya Itu, pokoknya itu kan jauh dari kota Jadi aku ngundang kayak bidan gitu sih Bidan dari poskesmasa tempat buat masaj Karena waktu itu gaya sempet Batuk sampai gerok-gerok Betul gak? Jadi itu mau ngomong kan anak harus dimasaj tuh Maksudnya kayak buat ngeluarin dahapnya Betul-betul kayak gitu kan Sedangkan aku tuh gak bisa Takut aja gitu Ya mau gak mau aku harus Ngundang orang kayak gitu Habis dimasaj terus Mereka kayak dikasih infrared Kayak gitu kan Biar mereka merasa hamat Kefisioterapi gitu ya Kefisioterapi bener Kayak gitu Nah itu kalau itu tuh aku percaya tuh Kalau yang kefisio gitu-gitu sih Gak apa-apa Cuma kalau kayak baby spa biasa Kecuali berenangnya ya Itu kayak aku merasa aku bisa melakukan deh kayaknya Di rumah gitu Tapi ada juga nih yang kayak pijet bayi yang lebih tradisional Mereka kalau orang Jawa bilangnya di Dada Di Dada 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 bakar Dada Ya itulah pokoknya pijet 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 Jawa Pijet tradisional ya Dibetaui aku malah nih Dari sekian banyak ada yang baby spa Ada pijet bayi tradisional di Solo Ada apa segala macem yang aku coba Yang rumi gak nangis tuh sebenernya cuma satu Waktu kita lebaran di Jakarta Ya kali mah setiap bulan gue pergi ke Jakarta Buat mijetin dia doang gitu kan Tiket PP 2 juta lah ya Iya makanya Penaik pesawat Pijetnya 100 ribu Pijetnya gak sebenernya apa kesananya ribet banget gitu Cuma kayak emang anaknya terlihat nyaman Emang antriannya banyak yang sampai gitu Terus rekomendasi juga waktu itu dari tetangga aku di Jakarta Ini makannya jadi nafsu banget kalau misalnya habis dipijet Sugesti gak sih? Sugesti gak? Gak tau deh ya Tapi sugestinya memang kadang diperlukan gak sih? Kadang perlu Kadang perlu emang kita bisa menenangkan kitanya juga gitu kan Terus emang bener kadang-kadang emang bener juga gitu Ada benernya walaupun ya entah itu bener atau enggak Iya bener Tapi itu mungkin goib juga ya Gak tau juga Pokoknya emang bener waktu itu emang nafsu makannya agak sedikit lebih meningkat Kayak yang biasanya semangkoknya cuma setengah mangkok bubur Ini bisa rada ya 3 per 4 lah Oh berarti memang bener ya kalau ada yang bilang Pijet bayi ini bisa meningkatkan berat badan ya Salah satunya itu ya Jadi kayak untuk melancarkan pencernaan bayi juga Terus bikin bayi pun lebih nyaman Mereka pun yang merasa kayak makan, aku happy makan Yang aku suka dari buku yang waktu itu tuh ada penjelasannya di setiap part yang kita sentuh dari anak Meskipun cuma disentuh ya Kayak disayang-sayang doang kan Gak yang ditekan kan Dari setiap part yang kita sentuh itu ada manfaatnya Kayak bagian sini tuh untuk melancarkan pencernaan Kayak kaki tuh juga gitu Terus ada yang apa pernafasan gitu-gitu Ya bener sih Kayak anaknya dibalik Senam gini tuh buat apa Itu tuh ada penjelasannya Motoriknya Oh gitu Dan emang itu kegiatan memijat anak Entah siapa yang melakukan tuh emang bisa menstimulasi juga gak sih? Iya bener Iya kan Simulasi apapun itu ya Secara syaraf-syaraf dia Sensoriknya, motoriknya Menurutku tuh emang bener-bener bermanfaat gitu Eh ternyata juga terpaan air yang ditembulkan Dari air yang bergejolak Apa sih air bergejolak? Air yang bergolak Bergolak ya Bergolak dapat memberikan sensasi dan pijatan yang menghilangkan lelah bayi Melancarkan peredaran darah Dan juga bisa memberikan relaksasi pada bayi Bener sih kadang-kadang ya Tapi ya karena awal-awal pasti cranky Anak ketika menyentuh air pas habis selesai dimasaj Terus kita direnangin kayak gitu tuh Pasti awal-awal mereka nangis Tapi setelah mereka merasakan nyamannya Mereka udah nemu poin Oh aku ternyata happy Mereka akhirnya bisa ngalir sendiri gitu loh Gak yang cranky lagi Setelah itu pun juga mereka akan sama Iya bener-bener Kalau dulu Rumi mungkin aku salahnya Pertama kali dia pijat yang di baby spa itu Karena dia jam ngantuk kali ya Iya Nah itu juga penting banget Kenapa aku dipegangin orang Dipegang-pegang orang Gak di gendong Gak di nenek-nenek Abis gitu Udah di gendong Ditaruh lagi di air lagi Kok gue dilepasi gitu Kayaknya udah panik banget Jadi kayak aku udah Aduh gak tega banget ngeliat anak Yang udah kayak gitu Bahkan sekarang ada kan ya Yang les renang buat bayi Iya bener-bener Yang udah dari umur 1 bulan Newborn Newborn aja bisa kan Ada dikit ya Dan itu banyak banget ternyata manfaatnya Sayang di Solo belum ada ya Belum ada Pengen sih rasanya ya Iya ngeliat yang di Instagram Di Youtube Shorts tuh ya Iya iya Kayak anak dicemplungin Cemplungin bisa naik sendiri Iya gemes banget Ternyata memang Kalau orang jaman dulu Nanti kelep-kelep Acah kelep Kayak gitu Kalau sekarang malah dibiarin aja Sosok mau nyobain gitu Di kolam orang biasa Bisa gak lu? Panik Anakku dimana? Tidak bisa ya Senjariban Mau jadi trauma Jangan dicoba ya Don't try this at home Dan ternyata memang kalau mereka sudah diselesai massage Terus mereka direnangin kayak gitu Itu bisa bikin bayi juga menjadi semakin lelap Sehingga meningkatkan jumlah jam tidur bayi juga Mungkin mereka juga capek ya Kayak gerak-gerak terus Iya Pas direnangin gitu Akhirnya mereka sampai rumah Pengennya tidur terus kayak gitu Bikin mereka nyaman pokoknya Iya Terus ini katanya juga itu tadi ya Merangsang gerakan motorik bayi ternyata Usia 1 sampai 0 sampai 1 tahun tuh kan mereka emang Emang lagi mengembangkan motorik kasar dan halusnya juga Nah di usia itu juga Apa namanya Udah mulai belajar balik Tengkurap Ketelentang Telentang ketengkurap Merangkak duduk berdiri gitu kan Itu juga Apa namanya bisa Baby spa ini bisa menstimulasi otot lengan dan kaki biar lebih kuat Berdirinya Latihan-latihan itu kayak emang Bisa bikin mereka lebih kuat Distimulasi Dipegang gitu Emang kayak bayi kalau kurang sentuhan juga emang Apa namanya Responnya pasti akan beda gitu Bener-bener Sama bayi yang emang sering disentuh Dipijet gitu kan Jadi Ya emang baby spa itu bermanfaat sih sebenernya Tapi gue aja yang gak mau Ngebawa ke tempat profesional gitu Karena gue sendiri aja nih gak apa-apa Anak gue mau gue diem kok gitu Yang penting dipegang dipijetin Distimulasi gitu kan Terus Bisa juga menciptakan rasa senang dan meningkatkan ikatan bayi dengan orang tua Yang bikin menyenangkan mungkin karena emang di tempat bayi spa tuh gambarnya tuh bagus-bagus Iya terus juga Kadang kayak di stalin musik-musik yang khusus buat anak kayak gitu kan Banyak mainannya gitu Dan kita emang lebih percaya juga kalau di bayi spa tuh biasanya tempatnya lebih steril ya Ya bener Emang kayak dibersihin secara rutin Dan memang gak dicampur juga sama bayi yang lain gitu loh Betul Jadi memang apalagi sekarang pandemi ya Dulu waktu awal pandemi memang si Gaya tuh sempet aku rem dulu untuk gak datang ke bayi spa Betul Tapi mau gak mau Karena ada satu tempat memang yang tadi aku cerita Satu tempat itu memang si Gaya tuh udah cocok banget disitu kan Sampai aku tuh gak cari bayi spa yang lain Karena si ibu yang mijit ini Ini udah kayak udah ekspert dan sudah terkenal di kalangan ibu-ibu gitu loh Ya soal ekspertnya juga yang bisa bikin kita percaya menyerahkan anak untuk dipejit dia juga ya Padahal kamu tau gak mijitnya dia gimana? Dia tuh cuma nyanyi-nyanyi doang Nyanyi itu maksudnya cuma Atau itu adalah sebuah Hipnotis Hipnotis untuk anak Yang terhipnotis bukan anaknya tapi kamu ya Aku ngini, nanti ini Turun terus menganggap anak aku sudah pijut padahal diterp nih Karena aku tertidur Tapi itu memang Cuma digituin doang dis Jadi mungkin karena bawaannya tenang ya Dia itu kan udah agak tua dikit Kayak 45 tahun mau 50 gitu kan Udah kayak berpengalaman banget ya Jadi paling enggak Aku pun juga agak gak percaya kalau yang Terapisnya agak muda gitu Mungkin aku sendiri juga agak ya Bisa gak ya mbaknya Kayak indah misi kayak gitu kan Waktu itu aku muda Kayak tenang banget Iya mereka tuh udah dilatih untuk Ketenangan kayaknya Ilmu batin Ilmu batin ya gak sih Jadi kayak yang Baiklah tidak akan aku marahin Tidak akan aku marahin Mereka tuh kayak in-hil, ex-hil Kayak gitu loh Bukunya cabut aja dikit gitu Ibunya meleng dikit Cubit aja nih Anaknya nangis sih Gitu Digituin Jadi itu yang bikin aku juga Nyaman ketika membawa Anakku ke baby spa Itu salah satunya juga faktor terapisnya juga Terapisnya tenang Kita ngeliatnya juga enak Pasti juga anak Bawanya juga tenang Nyaman gitu loh Terus di baby spa juga ada kan berenangnya nih Abis pijatnya berenang ya Itu bisa merangsang gerakan motorik juga Dimain-main air itu kan emang Wah gitu kakinya nendang-nendang Apa segala macam itu gak melatih kekuatan ototnya juga tuh Iya bener Itu dia juga bisa berkembang dengan baik Sendi-sendinya juga bisa lebih optimal Terus bayinya juga jadi lentur Fleksibel gitu ya Siapa tau jadi peyoga kan masa depannya Gara-gara kecilnya Sering diajak berenang di baby spa Bu Iya Banyak ternyata ya Ladang usaha Ladang pekerjaan ya Iya bener Kalau udah sering di baby spa ya Baby spa iya bisa jadi Mungkin cheerleader Waktu sekolah Balet Bisa jadi tukang Ya pokoknya yang butuh fleksibel lah Apa sih Bisa jadi lawang mungkin Karena bisa kaya Roll depan, roll belakang Banyak ya ternyata ya Iya banyak Guru senam lantai Iya iya Terus juga ternyata banyak banget Manfaatnya kalau tadi Udah dibahas ya Meningkatkan berat badan juga Itu ternyata bukan mitos ya beneran ya Iya Terus juga bisa meningkatkan konsentrasi bayi juga nih Terus bisa membuat tidur bayi lebih lelap Serta membina ikatan tali kasih sayang Antara pemijat dan bayi Tuh Membina ikatan tali kasih sayang Antara pemijat dan bayi Ini mau jadi ibu sambung ya Jadi ibu sambung Ya untung aku mijatin anakku sendiri Terima kasih Tuhan Kalau aku tidak silahkan anda bawa bu Saya pusing di rumah Gak apa-apa bawa aja Gak ngerepotin kok Terus praktik mijat bayi itu bicara sederhana Tapi efektif buat Memperkuat hubungan sosial dan emosional yang sehat Antara orang dewasa dan anak-anak Ini bener Jadi ada anak kan Emang ada fase juga sih ya Anak yang emang bener-bener gak mau dipegang sama orang lain Iya bahkan ketemu orang nangis tuh banyak loh Iya banyak Dan emang itu ada fasenya sih gitu Rumi tuh juru sempet sih Sempet banget ngalamin yang gak mau dipegang orang lain Karena emang tiap hari juga dipegangnya sama aku Pijatnya juga sama aku Mungkin buat anak-anak yang emang sering dipijat sama di baby spa Sama terapis Sama eyangnya Sama dipegang sama banyak orang Mungkin fase ini akan lebih ringan gitu menurut aku ya Kayaknya ngaruh juga bagian itu Bagian itu Rumi kalah Oh iya Langsung 1-0 ya 1-0 Rumi kalah ya Jadi emang dia cuma mau sama aku sama keluarga yang dia kenal Karena yang sering menyentuh aja Ya memang ada plus minusnya sih di sebenarnya memang kan Terus juga pada dasarnya tujuan stimulasi itu Untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi Dengan memberikan stimulasi rana dan kombinasi stimulasi lainnya Rana apa sih stimulasi rana? Rana itu kesana ya Rono Ke Rana Rini Rana Rini Wirawiri Ya pokoknya itu lah Pokoknya menekatnya stimulasi ya Tidak ada gunanya podcast ini memang Kalau kita hostnya Terus Pokoknya itu lah Mengoptimalkan pertumbuhan gitu aja kali ya Bener Terus juga bisa meningkatkan frekuensi menyusu Ini bener sih aku ngerasain kalau yang ini Jadi ketika mereka Apalagi anak-anakku ya Yang memang dari awal tuh sering aku bebi spa juga Mereka tuh kayak lebih kenceng nenennya Terus yang biasanya Apalagi gaya ya Dulu gaya kan agak susah nih buat nenen Maksudnya asiku juga dikit Terus frekuensi menyusunya juga jarang Karena merasa asiku tuh juga dikit gitu loh Jadi anak tuh kayak udah males Males gisek Males gisek dulu gitu kan Akhirnya ketika sudah aku ajak untuk ke baby spa Yang pertama Kedua Ketiga Dia udah mulai Ini nih kenceng nih buat nyusunya Kayak gitu Gak tau kenapa ya Entah pokoknya anak tuh kayaknya Kalau abis dipijet tuh Entah tidurnya lelap Laper Emang udah begitu gitu Ada efeknya Efeknya mengarahnya ke situ juga Makanya bisa bikin berat badannya naik Terus itu tadi ya Terus Bisa bikin mereka juga berlatih relaksasi Kalau eh ini loh deh dipijetin tuh enak kan gitu Disoundingin gitu Ini tuh kegiatan yang bisa bikin kamu santai Jadi santai aja gitu kan Iya bener Relax aja gitu kan Latihan juga tuh pelan-pelan ya Meskipun ya tetap dengan sounding Ilmu sounding kuih mau ya Terus tidurnya lebih lelap Oke bonding Iya pasti Terus juga bayi Antara ibu dan orang tua Bisa cenderung Eh ibu dan orang tua Ibu dan anak ya Dan juga yang pasti bayi yang dipijet cenderung lebih matang Dari segi perilaku motorik dan orientasi Iya Itu setuju sih aku Banyak sekali manfaatnya ternyata memang Kalau bayi kita baby spy ya Kita pijet ya Kita pijet kita massage Tapi memang balik lagi ke masing-masing ibu Kalau tadi Adis mungkin lebih prefer dipijet sendiri Sedangkan aku enggak Karena aku takut Memegang anak Iya Terbalik ya sama-sama takut sebenernya kan Sama-sama pengen yang terbaik Kalau aku takut kalau dipegang orang Kok kayaknya Aduh nanti anakku trauma gitu kan Kalau dia juga takut Kayaknya kalau goyang megang Nanti kertek ya Ucul bahunya gitu kan Wah hilang Sama-sama takut sebenernya kan Cuma ya kembali lagi kepada pilihan Mams Yang jelas ternyata memijat bayi itu banyak manfaatnya Betul banget Terima kasih sampai jumpa di Mams Talk episode berikutnya Bye 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 Ternyata Take care Bye 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 Terima kasih.